PEMBERKATAN PERNIKAHAN Dan saya juga kaget karena tidak biasanya para pendeta memakai jubah demikian atau yang merupakan ciri khas dari gereja katolik Yang saya lihat dan saya amati yang sering dipakai oleh pendeta-pendeta adalah terutama yang beraliran luter adalah memakai semacam toga yang dipakai dalam liturgi-liturgi mereka Nah bagaimana tanggapan saya? Justru tanggapan saya adalah positif dan saya melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pendeta Gilbert adalah suatu tindakan yang baik Dan kemungkinan dalam hati mereka sudah ada kemungkinan bahwa mereka menyadari akan keindahan liturgi dan juga busana-busana liturgi yang masih dilestarikan dalam gereja katolik Nah menanggapi hal itu saya justru ingin menjelaskan bagaimana makna warna liturgi atau jubah-jubah yang dipakai dalam gereja katolik Saya menanggapi secara positif apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Kenapa demikian? Karena dalam tindakan yang dilakukan ini saya melihat ada suatu kerinduan dari hati yang terdalam Ada suatu keinginan yang muncul dalam diri pendeta Gilbert Untuk menghidupkan kembali apa yang selama ini telah dilestarikan oleh gereja sejak abad pertama Yaitu tentang pemakaian jubah Terutama yang dalam video pemberkatan yang ditampilkan atau live streaming oleh pendeta Gilbert pada kemarin Saya melihat bahwa pendeta Gilbert selama ini telah bergumul atau telah menggali banyak hal Sehingga pada hari kemarin dia memakai jubah itu tanpa ada satu halangan apapun Atau tanpa ada rasa curiga bahwa itu adalah sangat katolik atau terganggu dengan jubah itu Nah saya juga menyaksikan tanggapan-tanggapan dari banyak channel Terutama channel para Romo dan juga dari Facebook Yang saya lihat adalah penjelasan-penjelasan yang cukup positif Dan saya mendukung hal itu Dan saya tidak berpikir negatif terhadap pendeta Gilbert Yang memakai jubah mirip seperti jubah para pastor Hanya saja saya mengingatkan supaya tidak disalahgunakan jubah itu Sehingga membuat orang lain atau umatnya sendiri atau juga umat katolik kebingungan Tentang siapa sebenarnya atau apa sebenarnya yang diakini oleh pendeta Gilbert Supaya tidak ada kesalahpahaman Yang mengira bahwa pendeta Gilbert atau gerejanya pendeta Gilbert adalah gereja katolik Sehingga juga sebenarnya dibutuhkan penjelasan dari pendeta Gilbert sendiri yang memakai busana itu Karena busana itu ciri khas dari gereja katolik Dan juga sebagian ada dalam busana gereja-gereja ortodoks Nah, saya sendiri menanggapinya hal itu adalah positif Dan mudah-mudahan dengan demikian Banyak umat kristiani yang selama ini berpikiran negatif terhadap busana-busana romo Atau menuduh bahwa warna-warna itu menunjukkan suatu simbol anti-kristus Juga mereka sadar bahwa hal-hal itu bukanlah berkaitan dengan simbol-simbol Atau warna-warna yang menunjukkan bahwa gereja katolik adalah anti-kristus Mengapa demikian? Karena pendeta Gilbert sendiri telah menunjukkan bahwa Apa yang dia pakai adalah hal yang baik Apa yang dia tampilkan bukan sesuatu yang buruk Nah, kemarin saya menyaksikan, meskipun tidak semua Saya menyaksikan bahwa jubah yang dipakai adalah berwarna putih Dan di depannya ada warna merah Kalau tidak salah, ada salibnya juga Nah, dalam liturgi gereja Gereja katolik mempunyai makna dari setiap warna jubah-jubah itu Maka, saya akan tampilkan atau jelaskan secara singkat tentang hal itu Pertama, makna warna liturgi Yang pertama adalah putih seperti yang dipakai oleh pendeta Gilbert adalah Menunjukkan kegembiraan, kemurnian, kepolosan, dan kemuliaan Dan hal ini juga boleh diganti dengan warna kuning atau warna keemasan Bila perayaan lebih bernada kemuliaan atau kemenangan Hal ini kita bisa lihat dalam kitab suci juga dipakai oleh para imam pada perjanjian lama Kemudian, warna merah Yaitu darah kemartiran atau api ilahi Cinta, pengorbanan, duka cita, mati raga, dan penantian Itu makna dari jubah yang dipakai yang berwarna merah Kemudian, ungu Artinya adalah pencampuran antara warna merah Yaitu berarti Menggairahkan Dan juga Salah satu gambaran dari semangat Yang menggairahkan Kemudian, warna hitam Dan ini yang saya katakan tadi Meskipun tidak sama yang dipakai oleh para pendeta Warna hitam ini dipakai oleh pendeta Yang merupakan toga yang dipakai Dan tentu saja mempunyai makna tersendiri di gereja masing-masing Tetapi dalam gereja katolik, dalam bentuk jubah, bukan dalam bentuk toga Mempunyai makna Yaitu Penekanan pada gairah Juga mirip seperti warna ungu tadi Pada gairah atau semangat Jadi, warna hitam adalah warna yang menunjukkan gairah atau semangat yang kuat Kemudian Ada juga warna jubah Yaitu jingga Yang menunjukkan sukacita Sebagaimana terungkap dari makna pencampuran Antara warna merah Dan juga warna putih Kemudian ada warna hijau Yang menunjukkan kesuburan ataupun harapan Dan biasanya warna hijau ini dipakai dalam masa biasa Kemudian ada warna biru Yaitu warna langit Biasanya mempunyai makna Yaitu kebijaksanaan ilahi yang diembuskan oleh roh kudus Biasanya digunakan untuk perayaan liturgi Yang berkaitan dengan bunda Maria Nah Kemudian Referensi dari apa yang saya sampaikan ini Saya ambil disini Nah Tanggapan saya terhadap Apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert adalah Positif dan mudah-mudahan Doa persatuan yang selalu didoakan oleh gereja Semakin terwujud Dengan kita lihat banyak hal yang diikuti Atau dalam tanda petik ditiru dari gereja katolik sendiri Seperti kita ketahui juga Banyak yang meniru Tentang pemakaian abu Pemakaian abu atau perayaan rabu-abu Dan lain sebagainya dalam denominasi-denominasi lain Semoga kerinduan akan persatuan segera terwujud Demikianlah tanggapan saya dan salam sejahtera untuk kita Terima kasih telah menonton